Ya, informasi terbaru mengenai kecelakaan Mautol Cipali yang mengakibatkan 8 orang tewas. Kami sudah bergabung dengan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Syahdudi. Selamat sore, Pak Kapolrest. Sore, Mbak. Baik, Pak. Apakah sudah ada hasil penyelidikan mengenai penyebab kecelakaan? Ya, jadi sampai dengan sore hari ini, tim gabungan dari Refik Eksiden Analis Korlantas Polri, kemudian juga di Telantas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polresta Cirebon masih melakukan penelitian dan penggajian terhadap faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Perwastol Cipali pada hari ini. Ada beberapa faktor yang dilakukan proses penggajian, baik dari aspek faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan juga faktor cuaca. Sehingga sampai saat ini, kita belum bisa menyimpulkan apa penyebab terjadinya kendaraan mikrobus elf itu mengalami out of control dan terjadi kecelakaan. Apakah nantinya jika memang ada faktor human error begitu, Pak, nanti pengemudi ini akan dijadikan tersangka? Ya, jadi dari dua pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas, satu pengemudi mikrobus elf itu meninggal dunia, sedangkan pengemudi kendaraan minibus Toyota RAS hanya mengalami luka ringan. Nanti hasil daripada penelitian dan penggajian dilakukan oleh tim traffic accident analyst akan kita simpulkan sampai sejauh mana aspek kelalaian yang terjadi atau ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Baik, pengemudinya sendiri sudah diperiksa atau belum, Pak? Kalau untuk pengemudi Toyota RAS yang mengalami luka ringan, saat ini masih menjalani proses perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon, sehingga kita belum mengambil keterangan secara rinci terhadap pengemudi tersebut. Fakta-fakta yang terdidapat di TKP apa saja, Pak? Bagaimana, Pak? Fakta-fakta atau bukti yang didapatkan di TKP seperti apa saja, Pak? Fakta-fakta yang sementara yang kita temukan di TKP bahwa kendaraan mikrobus elf yang bergerak ataupun berangkat dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah pada di kilometer 184.300, mengalami hilang kendali atau out of control, sehingga jalur ke median jalan dan menyeberang ke jalur berlawanan. Pada saat yang sama melintas kendaraan Toyota RAS sehingga terjadi tabrakan. Nah, dari sini kami menemukan fakta bahwa kendaraan mikrobus elf patut diduga dalam kecepatan tinggi karena ketika memasuki median jalan yang notabene banyak terjadi hambatan di situ seperti rumputan dan juga ada kontur jalan yang menurun dan menanjak harusnya bisa menghambat proses kecepatan kendaraan tersebut. Namun faktanya kendaraan tetap melintas, melaju dengan kecepatan tinggi dan masuk kepada lajur jalan yang berlawanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Olah TKP kapan akan dilakukan, Pak? Olah TKP sudah dilakukan dari mulai tadi pagi. Hanya sampai dengan saat ini tim traffic accident analyst masih melakukan proses penelitian dan penggajian terhadap secara detail faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Pak, kecelakaan di tol Cipali bukan baru kali ini saja terjadi begitu. Dari kejadian yang sebelum-sebelumnya, Pak, biasanya faktor apa yang menyebabkan kecelakaan? Ada beberapa faktor sebenarnya yang terjadi akibat daripada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas tol Cikopo-Palimanan ini. Ada juga faktor manusia yang diakibatkan karena sopir mengantuk. Ada juga faktor kendaraan akibat kendaraan yang tidak berjalan ataupun beroperasi. Ada juga beberapa terkait dengan faktor cuaca seperti cuaca gelap, kemudian jalan licin akibat hujan, dan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut. Sejauh ini apa, Pak, keterangan yang bisa digali dari saksi yang sudah dimintai keterangan? Jadi untuk kendaraan mikrobus ELF itu sendiri berangkat dari Jakarta, tepatnya di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, itu sekitar pukul 20.00 WIB. Kemudian dari Tebet, sopir mengambil beberapa penumpang dari daerah Pulau Gadung, Cipinang, Jati Asih, dan Cikarang. Nah kemudian sampai di TKP di kilometer 184.300 itu sekitar pukul 03.30. Artinya bahwa memang sopir sudah berangkat dari jam 8 malam sampai di TKP sekitar jam 03.30 WIB. Dan menurut pengakuan beberapa saksi korban yang mengalami luka ringan, menyatakan bahwa sepanjang perjalanan sopir kendaraan tersebut tidak beristirahat ataupun berhenti di tempat pemberhentian atau di res area. Jadi ada kemungkinan faktor kelelahan dari pengembudi begitu ya Pak ya? Bisa jadi, namun masih dalam proses penelitian dan penggajian dari tim analisa kecelakaan nolintas. Kalau kondisi dari korban yang selamat Pak? Saat ini ada kurang lebih sekitar 14 korban luka ringan yang dirawat di rumah sakit Mitra Pelumbun dan satu orang mengalami luka berat. Semuanya dirawat di rumah sakit Mitra Pelumbun, Kabupaten Cirebon. Kondisinya saat ini masih stabil, masih dalam pantauan kami, masih dirawat di rumah sakit Mitra Pelumbun. Baik, terima kasih Kapolresa Cirebon. Sudah bergabung bersama kami di IA Newsore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.